Artis sekaligus politisi Angelina Sondak telah bebas dari menjalani masa hukumannya. Usai keluar dari lapas, pondok pambu Jakarta Tibur, Angelina Sondak lantas memberi tahu rencana-rencananya usai menghirup udara bebas. Sinar mentari yang cerah di kamis pagi kemarin menjadi saksi sukacita Angelina Sondak saat menghirup udara bebas setelah hampir 10 tahun menjalani masa hukumannya. Sambil menangis mengharu biru, wanita satu anak itu langsung memanjatkan syukur atas kebebasannya. Angelina Sondak atau biasa di sapa NG juga meminta maaf kepada masyarakat atas kesalahannya termasuk kepada orang tuanya. Artis, model, sekaligus politisi Partai Demokrat itu berjanji akan membahagiakan orang tuanya yang sudah lanjut usia. Tak lupa, perempuan bernama lengkap Angelina Patricia Pingkan Sondak ini juga meminta maaf kepada anaknya, Kenu Masyid. NG berjanji untuk menjadi orang tua yang baik bagi putra sematawayangnya. Hasil pernikahannya dengan artis terkenal, Aji Masyid tersebut. Pasca bebas, NG rupanya tak memiliki niat untuk terjun ke politik lagi. Seorang kuasa hukum NG mengatakan kelainnya sudah trauma dengan politik. Alih-alih berkurang di ranah politik, NG sudah tidak mau lagi berbicara politik. Jerat hukuman 10 tahun sepertinya sudah cukup menjadi pengalaman menyakitkan sekaligus pelajaran berharga bagi seorang Angelina Sondak. Seperti diutarakan jurubicara KPK Ali Pikri, penjara memang tidak hanya berimbas pada diri sendiri sebagai pelaku, tetapi juga berimbas terhadap keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar pelaku. Efek cerah dari hukuman akibat korupsi itu nyata adanya yang tidak hanya berimbas pada diri pelakunya, tetapi juga terhadap keluarga, kerabat, maupun lingkungan sekitarnya. Belajar dari kasus Angelina Sondak ini, jurubicara KPK Ali Pikri pun berharap, para pelaku korupsi yang telah bebas tentu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua agar tidak melakukan hal yang sama. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.